Udah pernah lihat tolong marah belum? Juga gak ada radio Kita akan melihat gue marah lagi Hai guys, sekarang adalah madu bulan ketujuh Tapi gue sendirian karena GJ-nya belum nyampe GJ akan datang kesini dua hari lagi Lusa GJ akan datang Jadi gue berangkat duluan Karena ada syuting dengan Cotton Inc By the way, sekarang ini lagi ada di Koma Akan menyeberangi Sudah mendaki sekitar 3 kg kayaknya Masih belum terlihat juga air terjunnya Kalau yang tadi nonton live gue Melihat kan perjuangannya Harusnya ada GJ Kalau ada GJ, dia bisa gendong gue Sudah sampai di air terjun Hujan ya? Ya Allah hujan 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 Kenapa baru banget nyampe Tidak hujan Kenapa sih? Tidak hujan Tidak hujan Tidak hujan Tidak hujan Terik panas Tidak hujan Tidak hujan Terima kasih Lama ini Selamat pagi, jadi sekarang sudah hari keempat di Larantuka, dan sekarang mau syuting di rumah adat, di belakang rumah adatnya. Hari ini nanti sore harusnya GJ udah sampai di Larantuka, jadi madu bulannya akan start, jadi gue gak akan sendirian lagi. Tadi habis foto sama Mama, mantap ya, nanti videonya aku upload di internet, nanti tonton lagi nanti. Ayo, bisa-bisa kirim, masuk nih Facebook. Facebook bisa. Anak di bapak kuliah itu bisa lihat. Bisa lihat nanti. Ntar ya. Ini Mama dari Riang Pedang. Tidak. 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 Jen! Ayo! Halo, Lara! Halo, Lara suka! So, Madugulan has officially started! Hai! Hai! Siapa namanya? Hai, Rani! Kalian dari mana? Dari... Oh, Kakak. Dekat? Dekat? Hai! Dari awal. Ya Allah! 4.300! Ya Allah! Ya Allah! Jom! 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 Has officially started! Gimana rasanya? So happy! Senang ya? Mantuknya ada istirahat. Gila ya Jo, lo harus tau tadi. Malah yang di perjalanan panjangnya gue gak tidur sama sekali. Yang pesawat pendek! Bangun-bangun bareng gue sakit. Dia sudah ileran! Aku malu untuk semuanya lagi pada tidur. Aku sudah iler di sini. Aku bisa gini nih. Bangun-bangun! Bangun-bangun gue suka kayak... Aduh... Terus dulu matanya Gede seperti biasa udah mulai naik. Oh iya. Udah cepat. Kenapa kita pake aneh kayak gini? Ini kita udah pake baju dari Cotton Ink. Dan pake kain. Pake... Pake... Kita udah pergi tadi ke lokasinya. Jadi kita mau ambil set pasar. Tapi... Baru banget nyampe. Kenapa? Baru-bulan selalu hujan. But... I mean, I'm here. Aku seneng! Sekarang paling kita mau ganti baju dulu. Dan lapar. Laper, kayaknya juga belum istirahat. Jadi istirahat dulu. See you! Good morning! Ini day kelima untuk gue. Hai! Gila suara gue. Bahas-bahas day kedua untuk gue. Ya udah. See you! Ntar mau breakfast dulu. Bye, Joel! Bye! 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 Sudah selesai makeup kita berdua. Soalnya di sini, di penginapan ini. Rasanya tuh kayak di puncak. Apalagi karena kayak hujan. Kayak hawanya dingin gitu. Makan! Nih, udah dimakan. Nih, udah dimakan. Kok belum nih? Ya, kita harus makan ya. Supaya sehat. Udah sampai di, namanya kalau nggak salah Paris. Pasar Impres. Larantuka. Kita mau photoshoot di set pasar. Ini kan lagi nih kediamannya. Makan lagi nih kediamannya. Ini kan? Ini kan. Gede banget di kan. Gede banget di kan aja. Ini kan apa penteri bagai. Ini kan. Nah, kalo cantik banyak orang. Nah, kalo cantik banyak orang. Ika lari. Makanan banget buat makanan. Wow, mau menuju ke Pulau Sarawak Tapi hujan banget Jolita, main yuk! Main yuk! Música Pulau Sarawak Semoga gak hujan! Semoga tidak hujan Aku adalah pendekar Banyak tingkah kali nih perempuan Sekarang kita naik pick up Mau kemana, Jol? Kita mau keduanya, keduanya itu pengeracin dan nyaman Jol! 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 Jol&M Jol&M Mau lagi bikin apa? Ini weniger Yang bikin tikar ya? Mantap Ya! Ite asa kolil olohena Sadun sare, sare, sadun sare Lewo ruwa, ruwa, sadun sare Terima kasih Gadis, sis Senang banget melihatnya Kalau ini banyak pelajaran, banyak budaya dan ini adalah salah satunya Anjaman, mama-mama kesayangan ini Jadi Cinta Budaya Cinta Indonesia Dua hari perjalanan sekarang Dua hari mama Jalan kaki Hebat mama Coba jelasin Kenapa itu basah? Yang gini kak, aku mau pipis Lalu aku ambil gayung dari sebelah kiri Sebelah kiri aku ambil gayungnya dia agak tinggi kan Dia agak tinggi eh pas aku mau tuang Eh dia tumpak di sebelah badanku Aku terdiam Segini Tapi bisa di edit Siapa yang edit? Siapa yang edit? Siapa yang edit? Kata siapa bisa di edit? Kira yang edit-edit itu gampang Terus, terus sampai ujung Terus Maafkan aku Selalu menumpahkan segala sesuai Nice Oke tadi Hahaha Susah kan jadi model Hahaha Jadi Khawatir Akan ada Fotoshoot sendiri-sendiri Coba GJ GJ senyum GJ senyum GJ ganti gaya Ganti lagi Hahaha 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 Ini model enak Coba banget semua Baju ke Dua Dua Keren Eh Agak kesin Jikit Hahaha Cie Dia jadi model nih Dia nih Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Harusnya hari ini tuh kita ke pantai. Pantai luar, aku kata orang-orang banget. Sedih banget sih. Disi gue sedih banget, gue pengen nangis. Gue sedih banget. Tapi gak apa-apa. Nanti semua orang, nih. Bye, Larantuka. Bye. Dah, Larantuka. Moga kita bisa pulih lagi ke Larantuka. Harus! Harus balik lagi. Itu gunung tinggi banget. Tapi ada kerumahan. 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 Itu mereka kehidupannya dimana ya? Mulai lah. Menginjak tanah Kupang. Bersama. Akhirnya ke Kupang baru-baru. Bersama. Walaupun cuma buat pulang doang ya. Yang penting kita udah pernah ke Kupang baru. Kita udah pernah menginjak tanah Kupang. Jadi kita lurus sampai di Kupang. Dan kita transit. Kita punya waktu 5 jam. Sebelum flight selanjutnya ke Jakarta. Nah, disini adalah Tourist Information Center. Jadi kita mau nanya. Apa aja hal yang bisa kita lakukan dalam waktu 5 jam di Kupang. Jadi kita cuma boleh waktu 5 jam. Kupang harus mengembangin kemana. Yang bagus banget di video ini. Itu yang pertama ini. Tempat yang banyak ini. Pantai Lasiana. Kalau museum gitu ada, Kak? Ada. Ini museumnya. Museum Negeri Kupang. Ini harusnya, Jok. Yaudah. Bua monyet. Banyak monyet. Banyak monyet? Tidak ada fotokopiannya ya? Biar kita bawa. Tidak. Dikasih aja. Oh, ini buat kita. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. So, di sini kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau anak yang matangnya terang, minta maaf anak indigo, dia bisa lihat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan emang kelihatan dia suka banget sama sejarah. Jadi ngejelasinnya juga enak. Pokoknya intinya buat kalian, sama-sama kita jelajahi. Wow, gelap. Seru loh. Museum itu seru sejarah-sejarah. Karena lo belajar banyak banget hal-hal yang lo gak tau. Jadi akhirnya lo memancing lo untuk bertanya lagi. Iya, emang itu mungkin. Ini gue ke luar dari sini, kayak langsung banyak banget yang pengen gue research di internet. Aku langsung banyak banget yang kayak gue kepo. Penasaran banget ini. Thank you, Museum Kota Kupang. So, next destination is... Kita akan ditemani bapaknya. Halo, Pak. Hai. Hai. Halo. Kau galak. Gak galak. Kau galak. Gak boleh galak. Oke Jadi kita udah selesai dari gua monyet Ada beberapa poin yang menyedihkan Poin pertama Banyak sampah Kedua Kita kira tadi monyetnya banyak Karena namanya kan gua monyet Tapi ternyata cuma ada 5 monyet Dua yang dilepas, tiga di kandang Sedihnya lagi Gue kan nanya, dulu itu Emang gak mungkin kan dikasih nama gua monyet Monyetnya cuma 5 kayak peliharaan Begini doang, kayak di rumah Tapi ternyata dulu katanya banyak Kata-kata penjaganya, dulu banyak Tapi sejak ada wisatawan banyak yang Dateng kesini Tau gak sih diambilin Monyetnya diambilin Dibawa pergi, entah buat dijual atau apa Aduh, come on guys Harus banget gak sih Nah, kalau bukan kita siapa lagi yang ngejaga Dan sedihnya lagi cuma ada 2 penjaga Untuk taman seluas ini Luas banget Supaya ini luas banget Sedih Next, kemana? Tadaaa Enjoy Kelapa mudah Dengan pisang epek Atau pisang gepeng Disediakan dengan keju Dan coklatnya Terima kasih, Mak Mari kita coba Larantuka Oke, makan dulu Bye Here it is No 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Madu Bulan Ketujuh has officially ended. Sedih sih, tapi gak mau sedih karena kayak ngomong ke diri kita sendiri kalau kita satu saat bakal balik lagi ke NTT. Ya pengen banget karena NTT itu masih banyak banget, masih banyak banget yang harus kita datengin. So, semoga kalian suka sama vlognya Madu Bulan Ketujuh. Dan pokoknya kita cinta banget sama Indonesia. Cinta Budaya. Cinta Indonesia. Tunggu Madu Bulan ke-8 sebentar lagi, karena gak lama lagi kita akan berangkat untuk Madu Bulan ke-8. So, jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!